Assalamualaikum, hello, saya Dewi Hugus, hari ini saya akan menghipnoterapi teman-teman, silahkan letakkan tangan di dada, tutup mata, dan tarik nafas. Rasakan detak jantungnya, dan bayangkan kalau dalam sehari dia berdetak makin cepat, makin cepat, makin cepat, karena kita maunya apa-apa cepat-cepat, serba tergesa-gesa, mengerjakan apapun hasilnya juga mau tergesa-gesa dapat, dan kalau tidak sesuai kita cepat marah, cepat sedih, cepat putus asa, jadi hati juga cepat luka, badan juga jadi cepat sakit dan berujung gemuk. Jika hal ini terjadi, lakukan ini, tarik nafas, katakan pelan-pelan, satu-satu, tenang, sungguh, kalau saya tenang, pertolongan Allah itu dekat, dan terasa sekali dekatnya. Langsung itu, bonus. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evan Fidin yang dirahmati, Allah Ta'ala, Kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh Bunda Hugges dalam video tadi, menunjukkan bahwa pentingnya ketenangan dalam kita berbuat atau beramal dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan adanya ketenangan, maka jiwa kita akan menjadi jiwa yang tenang. Hati kita akan tenang. Detak jantung kita akan teratur. Sebaliknya, kalau kita itu tergesa-gesa dalam berbagai macam kegiatan atau amalan, Maka detak jantungnya akan semakin kencang. Hatinya akan semakin gelisah dan lain sebagainya. Maka dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Ketenangan itu datang dari Allah Ta'ala. Dan ketergesaan itu datang dari perbuatan setan. Maka mari kita berusaha untuk berbuat tenang. Mengajarkan segala sesuatu dengan tenang. Beribadah dengan tenang. Membaca Al-Quran. Sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya dengan tenang. Makan, minum, bekerja, berkaya, Dimanapun saja mari kita lakukan dengan tenang. Tidak perlu tergesa-gesa. Memang mungkin ada target-target tertentu yang kita tetapkan. Supaya kita bisa termotivasi. Itu hal yang bagus. Dan itu dapat kita lakukan, kita capai dengan adanya kecepatan kerja atau amalan. Apa bedanya cepat dan tergesa-gesa? Kalau orang yang bekerja cepat itu pekerjaannya cepat, tepat, dan tidak menimbulkan hati yang gelisah. Hatinya tetap tenang. Tetapi kalau yang namanya tergesa-gesa itu hatinya tidak bisa tenang. Sehingga pekerjaannya justru kadang-kadang menjadi tergopoh-gopoh. Sehingga kadang-kadang justru bekerja dengan cara yang salah. Jika kita belum bisa menghentikan ketergesaan kita. Dan belum bisa menghadirkan ketenangan. Maka berdo'alah kepada Allah. Berlindung dari ketergesaan dan minta diberikan ketenangan. Semoga dengan ini Allah berikan kepada kita ketenangan dalam pekerja. Dalam peribadah dan dijauhkan dari ketergesaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!